Agar anak-anak kita tidak sampai kehilangan warisan yang begitu makanya seperti ini Dan bisa diselamatkan dan bisa menikmati bahwasannya leluhur kita adalah orang-orang hebat Prinsenu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ya Kita sekarang berada di desa Sukureno Periken Pasuruan ya teman-teman Dimana disini di sebuah pemakaman umum itu ya Kita mendapatkan berita atau mendapatkan kabar dari warga sekitar Bahwasannya disini terdapat sebuah candi yang sudah hancur perantakan Tetapi relief-relief dari candi itu masih sangat tampak dan sangat banyak teman-teman Memang untuk sementara belum ada ekskavasi Tetapi warga sekitar itu mengumpulkan bebatuan yang masih berelief dan masih banyak sekali teman-teman Kita masuk sekarang teman-teman ya Ini sebuah pemakaman umum ya Kita berjalan dari sini teman-teman ya Masya Allah Dari sini kita sudah mendapatkan Masya Allah Dan ini memang sudah diamankan dan sudah setengah diekskavasi teman-teman Ini Sukureno, Periken, Jawa Timur Seperti ini kita mendapatkan Ini batu-batu candi teman-teman ya Dan sepuluh-sepuluh seperti ini Nah ini sudah tertumpuk Coba kita amati kita terusuri Berapa banyak Nah kita lihat Masya Allah Ya teman-teman Apa Brengsewu kita lihat ya seperti ini Masya Allah Ini tertumpuk teman-teman Begitu detailnya Orang dulu Dalam mengukir sebuah batu Yang begitu dahsyat ya teman-teman Masya Allah Seperti kayak cetakan dari semen Tetapi ini Batu yang sangat keras Dan batu andesit teman-teman Halus sangat halus sekali ya Masya Allah Nah seperti ini Ini satu tumpuk teman-teman Dan disini banyak sekali tumpukan-tumpukan Yang sudah diamankan dari pihak PPK sini Ya ini lihat Masya Allah Coba kita tinggalkan yang satu tumpukan ini Dan disini Ada tumpukan lain Seperti ini Dan kita di tengah makam teman-teman Nah Insya Allah Seperti ini Dan ini untung saja sudah diamankan Dan dibawah kita ini mungkin sebuah candi Dan nanti kita akan mengarahkan Anda semua Ke dalam candi Yang tergubung di dalam tanah Yang sudah setengah di eskavasi teman-teman Dan disini kita lihat Ini tumpuk yang ketiga Ya tumpuk yang ketiga seperti ini Sangat banyak Sangat besar Dan bisa dilihat disini ya Nah seperti ini Ukiran yang detail Luar biasa Dan ini temuan yang sangat spektakuler Spektakuler Itu teman-teman ya Nah Oke Sekarang Kita semua Ke Candi Yang dimana sudah di ekskavasi oleh BPK Daerah sini ya Seperti ini Masya Allah Ya Allah Candi begini Megahnya Nah Itu Tumpukan dari Batak-batak Apa itu Itu masih menumpuk teman-teman Prinsyawu semuanya ya Seperti kita lihat Satu persatu detailnya Relief-relief Dari candi Sangat banyak sekali Dan ini Belum selesai Di ekskavasi Karena apa Candi ini Tertimbun Atau Berada di bawah Cengkraman Dari Pohon Ringin Yang sangat besar Dan sangat tua Karena Konon cerita Ini adalah Peninggalan Dari Singosari Teman-teman Ya Seperti ini Kita lihat Tampak detailnya Orang-orang Pendahulu kita ya Ya Kita lihat Masya Allah Oh Betapa Pendahulu kita Lalu Kita Ya Masya Allah Ya Masya Allah Teman-teman Kita lihat Sangat Detailnya Benar-benar Ada yang Bulat ya Istimewa Ya Masya Allah Ketika Anda Kesini Ketika Anda Melihat Pastinya Anda Akan Bertacuk Kagum Ya Seperti ini Masya Nah Ini Kita akan Pada depan Dan disitu Itu banyak sekali Tumpukan-tumpukan Batu ya Nah Disini kita jumpai Yang di atas sana juga Saya bingung Ini meliput Yang mana Cengk Gue Goyongin Teman-teman Goyongin Nabi Lupa bayangkan Ya Kita ini Banyak sekali Tumpukan-tumpukan Nanti kita lihat Nah disini Ini mungkin Candi Indunya disini Dan yang lain Betul banget Sekeliling Di bawah kita Ya Batu-batu Yang sangat-sangat besar Sangat detail Untuk Relief-reliefnya Dan saya bingung Kenapa Berserakan Di sana-sini Teman-teman Nah disitu juga ada Ya Disini juga ada Disini Ya Dan ini Setelah Di ekskavasi Tahap pertama Dan di atas sana Kita melihat Nah ini semakin Merinding teman-teman Nah Jadi disini Pas tepat di bawah Pohon beringin Nah Itu teman-teman Geng Sewu ya Kita lihat disini Ada relief Yang masih tertimbun Nah Masih dalam Cengkeraman Dari Ong beringin tersebut Kita lihat dari sini Masya Allah Ya Allah Ya Allah Seperti ini Ya Allah Anda akan menilai sendiri Ya Kegaguman kita Terhadap leluhur kita Ini masih diamankan Disini ya Teman-teman Semoga aja Ini semua nanti itu dibangun Dikembalikan berdiri ya Nah seperti ini Betul-betul berserakan disana disini teman-teman Mungkin area disini Area disini itu area candi Nah Sebelum kesana Kita kesini Kita lihat Nah Ditumpukan juga Yang memang ditumpuk Ada batu-batanya Candi Dari batu Dari batu Ya Andesit Dengan ukiran yang sangat indah Ada juga Bangunan Candi dari Batu-batu merah Seperti ini Detailnya Kita kesini ya Nah Kita lihat Seperti tadi Yang buntar tadi ya Nah Ini temukan yang Berikutnya Ada disini Penemuan ini Kalian katanya Dulu itu Mau dibersihkan Dan mau Di Di Perlebar Untuk hajatan Desa gitu ya Ternyata Setelah digali sedikit Menemukan berbagai macam Relief Dari Bapak Tuhan Teman-teman Semuanya ya Nah seperti ini Betapa indahnya Masya Allah Nah Ini Masya Allah Kita berdejak kagum ya Aduh Kita lihat disini ya Kita lihat kembali Tapi mbak Tapi mbak Assalamualaikum Ya teman-teman ya Disini Itu bukan yang betul Nanti kita kesana ya Dan sama Ukurannya sama Sama persis Sampai disini aja Batu nisan Itu dari batu Andresit Itu batu jandi Kita coba lihat Disisi sana ya Nah Sama teman-teman Sama Masya Allah Oh yang ini rerek Tapi ini sudah diamankan teman-teman ya Jadi kita gak takut Karena sudah digambar Sama berpikasi ini Seperti apa Polanya Bentuknya seperti apa Ada tulisan Dan itu Seperti itu Ya Di bawah juga Nah itu salah juga Ini sangat luas sekali teman-teman Teman-teman ini sangat luas Mungkin di bawah pohon ini juga Sebuah jandi Pohon yang ratusan Berada disini Sangat besar juga Kita lihat disini ya Nah seperti ini teman-teman Ya Allah Muka-muka Nah ini sangat Sama sekali batunya Semoga saja Ya Candi ini Bisa Diamankan Dan bisa dibangun kembali Bisa Kondruksi ulang Ya Agar Anak judu kita Tidak sampai Kehilangan Warisan yang Begitu makanya Seperti ini Dan Bisa Diselamatkan Dan bisa menikmati Pawasannya Leluhur kita adalah Orang-orang hebat Yang sangat Mencintai Tradisional Atau budaya Budaya Nasional Budaya Nusantara Demikian dulu Lidupan dari Bringsew Semoga saja Teman-teman Bisa Merasakan Betapa Aura disini itu Sangat-sangat Mistis Dan Sangat-sangat Kagum kita ya Melihat keindahan Dari Candi yang Perserakan Disini Oke Mohon maaf Jika ada kata salah Dan Rahayu 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton